Intro Hai, saya Amelie Andraini Saya Elita Rasas Kami berdua dari mahasiswi PGP LSP LJK Dan video ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah Strategi Planning and Digital PR Dengan dosen kami, Bapak Syafiq Dengan video ini, kami ingin menyampaikan tentang integrasi tentang penyakit talasemia di Indonesia Gimana kami membantu talasemia Indonesia atau YPI dalam menuju programnya yaitu Menuju Zero Talasemia di Indonesia Melalui kampanye kami yaitu Cinta Lasemia Dan untuk lebih jelasnya, dalam video ini kami akan memberikan informasi yang lebih menjelas dan lebih mendetail mengenai penyakit talasemia ini Selamat menikmati Bye Saya Ruswandi dari Yayasan Talasemia Indonesia dan juga perhimpunan orang tua penyandang talasemia Talasemia ini adalah penyakit kelainan darah terutama yang mayor terkena sejak anak-anak bukan penyakit menular karena banyak orang pikir ini menular tapi adalah penyakit keturunan yang diturunkan oleh kedua orang tuanya dan bisa dicegah Sekarang talasemia itu ada tiga macam Kita lihat dulu talaseminya Talasemia yang pertama adalah pembawa sifat atau juga disebut carrier juga bisa disebut sebagai minor Ini sehat kalau yang namanya pembawa sifat atau carrier itu sehat walafiat 100% Terus yang kedua ini yang anemia ringan yang namanya intermedia Talasemia intermedia Mereka hanya membutuhkan transfusi darah dalam satu tahun dua atau tiga kali Anemianya ringan Nah yang ketiga itu adalah talasemia mayor Ini yang anemia berat Yang harus menjalankan transfusi darah setiap bulan seumur hidup karena obatnya sampai ini hari belum ada dan membutuhkan biaya yang sangat mahal Gitu lah Terus selanjutnya mengenai penurunannya Penurunannya tadi yang dikatakan bahwa ini diturunkan oleh kedua orang tuanya Kalau kita pembawa sifat Menikah dengan yang normal Itu akan melahirkan 50% pembawa sifat 50% normal Ya Kalau pembawa sifat menikah dengan pembawa sifat Maka akan dapat melahirkan 25% yang namanya talasemia mayor Yaitu yang anemia berat Terus 25% bisa juga normal Dan 50% pembawa sifat Jadi pada waktu mau melahirkan Itu kayak beli loter Yang mana yang keluar Apakah yang talasemia mayor Atau yang normal Atau yang 50% Kita gak tahu Sedangkan di Indonesia Pembawa sifat itu 6-10% Dari total penduduk Berarti yang Kalau dia nyari Gak usah khawatir Masih ada 90% yang normal Jadi mudah Gak usah takut Tapi yang penting Karena ini bisa dicegah Hindarilah Perkawinan Pembawa sifat Dengan pembawa sifat Supaya Tidak ada lagi Kelahiran Bayi dengan Talasemia mayor Nah Ini harus diketahui Oleh masyarakat Apabila Kita mau Menuju Zero Talasemi Karena Kalau kita mau Menuju Talasemi Masyarakat tidak Mengetahui Talasemi itu apa Dia hanya Di screening Percuma Kalau kita Mau screening Kita harus tahu dulu Talasemi ini apa Karena Yang bisa Memutus Mata rantai Ya diri kita sendiri Keluarga kita sendiri Karena Menuju Zero Talasemi Berarti kita akan Memutus Mata rantai Kelahiran Bayi dengan Talasemi Mayor Itu tujuannya Supaya tidak Berat 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 untuk Keluarganya Berat juga Untuk pemerintah Untuk pemerintah Melalui BPJS Kita tu sudah Masuk dalam Lima besar Lima besar Yang menghabiskan Dana Karena Bayinya mahal Iya Gitu loh Nah Dengan Jumlah Penyandang Talasemia Di Indonesia Yang ada Di dalam Database Kita Yang terdaftar Di kita Itu kurang lebih Ada 10 ribu Itu sudah Nomor Kita masuk Dalam Lima besar Bayangkan Bagaimana Kalau Talasemi Mayor ini Lebih Daripada Atau Mencapai 100 ribu Dari mana Dan Jadi apa Jalan keluarnya Tidak ada Jalan lain Untuk Talasemia Ya Harus Membuat Program Pencegahan Bagaimana Caranya Pencegahan Bagaimana Kita Mengetahui Sejak Kapan Kita harus Mengetahui Atau Diperiksa Talasemi Sejak SMA Kelas 1 Lulus SMP Mau Masuk Ke SMA Dia Sudah Diperiksa Apakah Dia Talasemia Carrier Atau Normal Sekarang Pemerintah Pun Melalui Direktorat Penyakit Tidak Menular Kementerian Kesehatan Kita Sudah Mulai Rapat Rapat Membuat Juknis Dan Lain Sebagainya Untuk Menuju Kepada Program Pencegahan Dan Kemungkinan Pada Tahun Ini Kalau Anggarannya Siap Kita Akan Memulai Bersama Dengan Kementerian Untuk Screening Ring 1 Ring 1 Itu Keluarga Yang Ada Talasemianya Gitu Ya Itu Namanya Ring 1 Nah Mulai Karena Ring 1 Itu Sangat Potensi Sekali Bisa Lahir Lagi Talasemia Mayo Karena Di keluarganya Sudah Ada Nah Ini Yang Akan Nantinya Discreening Oleh Pemerintah Dengan Anggarannya Pemerintah Mudah-mudahan Bisa Cair Karena Katanya Masih Ada Kesulitan Pilot Project Akan Dimulai Dari Jawa Barat Dan Jawa Tengah Jawa Barat Persisnya Kurang lebih Seluruh Jawa Barat Seluruh Jawa Barat Rencananya Seluruh Jawa Barat Terutama Yang ada Cabang-cabang Kita Kita Karena Dari jumlah 10.000 Sekian Itu 40% Berada Di Jawa Barat Makanya Itu Sebagai Pilot Project Jawa Barat Dulu Dan Jawa Tengah Karena Jawa Barat Nomor Satu Jawa Tengah Nomor Dua Banyak Menyanang Talasemi Itu Di Sana Apakah Ada Bantuan Dari Pemerintah Dalam hal Penanggulangan Talasemi Ini Untuk Proses Medisnya Kalau Bantuan Bantuan Pemerintah Untuk Proses Medisnya Melalui BPJS Tapi Tidak Mencakup Keseluruhannya Semua Semua Bisa Dilakukan oleh BPJS Hanya Untuk Penobatnya Ini Belum 100% Untuk Kebutuhan Satu Bulan Karena Budgetnya Tidak Mencukupi Jadi Memangnya Obat Kalau Untuk Transusinya Untuk Darah Tidak Ada Masalah Itu Bisa Terpenuhi Tapi Untuk Obatnya Yaitu Obat Kelasi Besi Obat Kelasi Besi Ini Sebetulnya Bukan Buat Menyembuhkan Hanya Untuk Mengeluarkan Zat Besi Dalam Tubuhnya Karena Setiap Penyandang Talasemi Itu Dia Akan Zat Besinya Kelebihan Terlalu Banyak Nah Ini Harus Dikeluarkan Akibat Daripada Transusi Yang Terus Menerus Itu Akan Terjadi Penumpukan Dalam Tubuhnya Kalau Zat Besi Ini Tidak Dikeluarkan Itu Akan Mengganggu Organ Tubuh Si Anak Makanya Itu Harus Dikeluarkan Yang Namanya Obat Kelasi Besi Itu Yang Mahal Nah Semua Ini Dikover oleh BPJS Maupun Transusinya Obatnya Tapi Obatnya Ini Banyak rumah sakit Yang tidak bisa Memberikan 100% Untuk Kebutuhan Satu bulan Tadinya bisa Sekarang gak bisa Saya juga gak tau Katanya Budgetnya Tidak Mencukupi Kalau boleh tau Anggota untuk IASan Talasemiya ini Ada berapa Pak? Kita yang terdaftar Di kita Yang sudah Keluar Kita kan Maka Kartu Ada kartunya Itu 9.300 Atau 400 Tersebar Di seluruh Indonesia Kita ada Di 52 Cabang Di Indonesia Di 52 Kota Kalau Provinsinya Efektif Berjalan Dengan Ancar Banyak Dengan adanya Organisasi Itu banyak Menolong Saya dari Popti Talasemi Dan Anaknya Menghidap Penyakit Talasemiya Juga Ya Anak saya Yang satu Kena Talasemi Umur Dari umur 6 bulan Sampai Dia usia 26 tahun Sekarang Sudah Tiada Sudah Tiada Ya Awal Pertama Kali Ibu Rasakan Pada Saat Mengetahui Anak Tersebut Ibu Ini Menghidap Penyakit Talasemiya Apa yang Ibu Rasakan Rasakan Ya Saya Bingung Juga Kok Penyakit Apa Kita Tidak Tau Ya Terus Lama Lama Kita Dirawat Di Cipto Akhirnya Kita Dokter Dokter Menyarankan Gini Talasemi Itu Kekurangan Daran Merah Penyakit Yang Seumur Hidup Akhirnya Kita Banyak Teman Juga Ternyata Yang Kena Talasemi Kita Sedikit Sedikit Dapat Pelajaran Dari Situ Akhirnya Ibu Bergabung Menjadi Anggota Poptis Tersebut Ya Saya Gabung Karena Anak Saya Dulu Sudah Tiada Akhirnya Kita Membantu Mereka Di Rumah Sakit Padmawati Kebetulan Pasiennya Juga Banyak Sebanyak Apa Itu Pasien Di Padmawati Ada 153 Pasien Anak Anak Dan Dewasa Anak 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 Ada 103 Pasien Kalau Dewasa Ada 40 Ada 50 Dan Itu Semuanya Talasemi Mayor Ya Itu Mayor Semua Terkenal Kebanyakan Yang Sejak Bayi Tapi Kalau Untuk Kebijakan Dari Rumah Sakit Padmawati Tersebut Itu Untuk Mendonorkan Darahnya Itu Harus Dari Penderitanya Itu Yang Membawa Pendonor Ya Bu Ya Karena Kita Di Padmawati Punya UTD Sendiri Lahan Darah Jadi Kita Tidak Bisa Minta Ke PMI Langsung Pusat Karena Untuk Penderita Talasemi Kita Dihususkan Harusnya Donor Keluarga Supaya Pertumbuhan Anak Kita Bagus Sehat Tidak Begitu Hitam Bercampur Dengan Darah Darah Yang Lain Ada Kendala Kendala Selama Ini Anak Anak Yang Menderita Talasemia Mayor Di Rumah Sakit Satu Hati Ini Kendala Alhamdulillah Tidak Cuma Sekarang Karena Yang Kontrol Harus Kepoli Dicampur Sama Penyakit Lain Jadi Kendalanya Ya Itu Bercampur Jadinya Ya Mudah Mudah Nanti Bisa Talasemi Kayak Dulu Lagi Talasemi Talasemi Sendiri Dan Untuk Pendonornya Untuk Yang Suruh Bawa Darah Biar Dipermudah Kalau Boleh Tahu Untuk Ibu Sendiri Sebagai Bagian Dari Anggota Popti Apa Saja Tugas Tugas Dan Kewajibannya Popti Membantu Pasien Talasemi Yang Sepertinya Dia Gimana Bu Aku Gak Bisa Rujukan Nih Nanti Kita Bantu Untuk Yang Ada Keluhan Keluhan Apa Terus Soal Donor Aku Belum Punya Donor Belum Dapat Donor Gimana Bu Bisa Bantu Alhamdulillah Alhamdulillah Bantu Mereka Dan Untuk Itu Hampir Setiap Hari Saya Ada Di Padmawati Di ruangan Talasemi Dengan Ibu Siapa Ini Saya Ibu Heni Dulu Orang tua Pasien Talasemi Bernama Ahmad Diki Supriyatna Semoga Tenang Di sana Ya Bu Semoga Ibu Tetap Berjuang Untuk Melawan Talasemi Ini Mencegah Membantu Yang Lain Juga Supaya Seperti Pak Ruswandi Bilang Zero Talasemi Di Indonesia Terima Kasih Ibu Heni Kalau Saya Menginginkan Bahwa Para Penonton Atau Yang Melihat Acara Ini Kalau Memang Belum Mengetahui Talasemi Itu Apa Silahkan Bisa Bertanya Kepada Kita Dan Kalau Bisa Kita Memulai Pemeriksakan Diri Apakah Kita Ini Membawa Sifat Dan Tidak Usah Khawatir Kalau Kita Membawa Sifat Itu Tidak Apa Itu Normal Jadi Jangan Takut Kepada Pemerintah Selur Penjagaan Penjagaannya Khususus Sebuah Salah Dari Waktu Waktu Akan Semakin Baik Sehingga Pelayanan Ini Baik Kemudahan Kemudahan Itu Bisa Didapat Jangan Maupun Kita Belum Bisa Memenuhi Tapi Kalau Kemudahan Sudah Lumayan Lah Kita Bisa Apa Nikmati Atau Kita Bisa Jalankan Sehingga Kembosanan Daripada Di Keluarga Talasemi Itu Tidak Ada Karena Jujur Saja Kita Merawat Anak Anak Ini Kenung Dengan Kembosanan Dan Kejah Itu Kira Kira Pesan Dari Saya Mohon Dimengerti Talasemi Itu Apa Dan Juga Kalau Bisa Periksalah Darah Anda Sebelum Pacaran Untuk Mengetahui Apakah Kita Dari Keren Atau Bukan Gimana Semua Sudah Paham Mengenai Penyakit Talasemia Dan Pentingnya Mencegah Penyakit Ini Dengan Cara Pelanggan Screaming Talasemia Sedikit Mungkin Jangan Lupa Follow Instagram Cintalasemia.id Sok Di Youtube Channel Cintalasemia Dan Kunjungi Website Cintalasemia.com Untuk Informasi Yang Lebih Jelas Mengenai Penyakit Talasemia Kalian Dapat Mengingguni Website Teresmi Yayasan Talasemia Indonesia Atau YTI Yang Tergera Di Desi Tumpuk Jumbo Ini Cintalasemia Pahami Cegah Dan Lindungi Bye Jumbo Jumbo